Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 IHSG hari ini naik 1,08% close di 7253 Nah jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor batubara dan juga saham-saham metals guys ya Jadi sebelum lanjut, disclaimer on Video ini bukan ajakan jual-beli saham Dan keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing Langsung saja kita ke saham yang pertama Ada saham Adaro Energy yang kemarin sempat kita bahas juga guys ya Bahwa di eksplode dividen akan turun sekitar 7%an Dan hari ini sebenarnya juga turun 7%an Tapi karena ada kenaikan lagi ya guys ya Dari area terendah di 2600 Ini naik lagi ya ke 2690 Jadi minusnya hanya 6,27% di saham Adaro Nah untuk Adaro Energy hari ini ada normal distribution Itu dari KZ, AZ, lalu ada AGP, DKK, dan lain-lain Tapi beberapa investor asing juga masuk akumulasi ya di saham Adaro Ada BK atau JP Morgan, lalu ada OD, YUA, IZP, dan lain-lain guys Jadi menarik ya untuk Adaro Ternyata di eksplode dividen masih diakumulasi oleh beberapa investor asing Nah jadi teman-teman yang sudah ambil dividen saham Adaro ya Ini PR teman-teman adalah tinggal nanti Kalau misalkan sahamnya kembali turun Teman-teman harus bisa ya melakukan averaging down di harga termurahnya gitu guys Untuk support terdekat ada di 2600 yang hari ini juga sempat disentuh Lalu ada di level 2500 ya sampai di level 2300-an seperti itu Oke guys untuk saham-saham sektor batubara sebenarnya masih cukup menarik ya Dimana gelombang panas di India dan negara di kawasan Asia lainnya Ini cukup menyengat ya untuk gelombang panasnya Sehingga negara-negara tersebut itu mengimpor batubara dari Indonesia Dengan jumlah yang cukup besar Sehingga volume produksi batubara ya terutama dari Adaro juga ini terus ditingkatkan Seperti itu guys ya untuk prospek dari saham-saham sektor batubara Selanjutnya kita akan bahas juga saham PTBA guys Untuk PTBA ternyata setelah ex-date ini melanjutkan penurunan Dan hari ini juga turun ya 0,40% close di 2510 Dengan adanya big distribution Tapi PTBA memang sudah oversold Jadi teman-teman yang mungkin mau averaging down ya PTBA ini tepat di area supportnya ya Di 2510 dekat dengan 2500 Jadi untuk PTBA kita akan coba lihat besok Apakah PTBA akan lanjut turun lagi Tapi kalau misalkan kita cek dari broker summary Memang ada big distribution ya Dari DX, CC, NIA, K dan lain-lain Sedangkan investor retail terpantau masuk akumulasi Jadi lebih baik kita wait and see dulu ya Siapa tahu kita dikasih harga diskon di saham PTBA Untuk teman-teman yang mau averaging down Juga lebih baik wait and see dulu Kita akan lanjut ke saham games Untuk games atau Golden Energy Man's TBK Saham games ini sempat naik guys ya sebenarnya Dan besok akan menjadi ex-date dividennya saham games Buat teman-teman yang mau ambil dividen dari saham games Ini kemungkinan juga akan turun gitu guys ya Pas ex-date dividen akan ada open gap down Sehingga ya teman-teman tetap harus bersiap-siap Untuk melakukan averaging down Karena tugas kita sebagai investor adalah Membeli saham-saham yang rutin bagi dividen Itu di harga bawah gitu guys ya Bukan belinya pas kumdet atau di harga atas Karena kalau misalkan kita perhatikan Saham games ini sempat turun ya Ke area terendahnya di 5.600 Lalu naik lagi Ya sampai di area tertinggi 6.300 Jadi sudah naik ya sekitar 11% Dan teman-teman yang mau ambil dividen dari saham-saham lain juga Seharusnya ya akumulasinya itu di jauh-jauh hari gitu guys Ya bukan di saat kumdet dividen Kecuali teman-teman mau tambah muatan Sudah ambil di harga bawah dan merasa kurang Ya mau tambah muatan itu nggak masalah Tapi kalau misalkan ujuk-ujuk belinya di atas ya Ketika kumdet dividen dan harganya sudah naik Puluhan persen Nah teman-teman berarti belinya dipujuk gitu ya Atau kemungkinan juga karena FOMO Hari ini Games ada normal distribution ya Dari KK PD-PD juga Sorry BB-PD juga ini distribusi guys ya Sedangkan beberapa investor retail Terpantau masuk akumulasi hari ini di kumdet dividennya saham Games Oke guys kita akan coba lihat besok ya Kira-kira Games suruhnya sampai di berapa Sesuai dengan jumlah dividen dan juga dividen yieldnya Kita akan lanjut ke saham BSSR Nah BSSR sampai RUPS tahunan nanti Ini masih cukup panjang ya RUPSnya di tanggal 24 Juni 2024 Dan semoga saja BSSR ini ada diskon lah ya Kita coba tunggu di sekitar 2.000 Sorry 3.800an gitu guys ya Di 3.840 lah ya Jadi untuk BSSR kita masih wet and see Dan jangan sampai teman-teman belinya dipucuk gitu guys ya Dan kita lihat hari ini ada small akumulasi Akumulasi dari TP, XL dan juga BK Sedangkan stokastik memang sudah overbought Jadi seharusnya BSSR akan ada koreksi Kita akan coba tunggu di area higher low nya guys ya Untuk saham BSSR karena potensinya juga ini cukup menarik ya Potensi dividennya dan memang sedang uptrend Kita lanjut ke saham selanjutnya Kita bahas saham Harum Energy guys Untuk Harum ini beberapa hari yang lalu memang nge-swing ya Dia nge-swing tertahan di level 1.300 Lalu naik ke area resistance di 1.430 ya 1.400an Setelah itu dia kembali turun lagi gitu guys ya Dan memang Harum ini sebenarnya belum rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 Jadi kita masih menunggu ya Sebenarnya kita masih menunggu Rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 Dari saham Harum dan juga saham Indy sebenarnya Nah Harum ya hari ini naik 4,92% Close di 1.385 dengan adanya big akumulasi Dari ZPLG dan beberapa investor asing lainnya Ada AI, AK dan juga BQ guys ya Investor retail juga terpantau Ada yang masuk di saham Harum Energy Ini menarik sebenarnya untuk saham Harum ini Karena beberapa kali nge-swing teman-teman Bisa buy on weakness di sekitar 1.300 Dan take profit ya di 1.400an Kalau misalkan kita lihat kenaikan saham Harum ini Ya teman-teman bisa nge-swing dengan potensi capital gain 10%an Jadi kalau misalkan dividen Harum ini hanya 2-3% Teman-teman lebih baik cari capital gainnya aja Di saham Harum gitu guys ya Karena potensi capital gainnya bisa tembus 10% Apalagi kalau misalkan kuartal 1 2024nya bagus ya Kemungkinan Harum juga bisa lanjut naik lagi Seperti itu guys untuk saham Harum Kita lanjut ke saham Antam Untuk Antam juga ya Pas KXD dividen ini lanjut melemah di 2 hari terakhir Tapi hari ini sempat naik guys ya Dan naik ke level area high di 1.535 Dan closing di 1.515 Menarik sebenarnya untuk Antam Ada kenaikan hari ini 1.34% guys ya Dan Antam ya kita melihat memang dekat dengan area oversoldnya Jadi kemungkinan Antam punya peluang yang cukup menarik ya Untuk lanjut naik lagi Hari ini ada normal akumulasi dari CC Dan beberapa investor retail lainnya terpantau masuk Investor yang masuk ada LG, YP dan juga DR Sedangkan BKAK terpantau masih distribusi guys Jadi untuk Antam ini lebih baik kita tunggu dulu ya Kita tunggu akumulasi dari investor asing sebenarnya guys Meskipun ada LG, YP dan DR yang sudah akumulasi Seperti itu guys ya untuk Antam Menarik untuk kenaikan Antam Ya apalagi kalau misalkan Antam sudah oversold Kita akan lebih yakin lagi untuk masuk di saham yang satu ini Kita akan lanjut ke saham selanjutnya Ada MDKA guys MDKA juga sudah uptrend guys ya Dan kemarin itu sempat turun 4,26% Sedangkan hari ini kenaikannya sangat bagus ya 7,41% Close di 2900an Dekat area resistant di 2930 Dan MDKA ya kemarin ketika dia turun Sebenarnya menjadi area yang cukup baik ya Untuk teman-teman entry Di sekitar area low 2700an Nah karena memang MDKA ini kan masih uptrend Jadi kemungkinan untuk lanjut uptrend lagi itu Lebih tinggi ya dibandingkan dia downtrend ya Kalau misalkan memang tidak ada sentimen negatif Oke guys jadi untuk MDKA hari ini ada big akumulasi ya Dari LGRFBK atau JP Morgan Lalu ada CCAKGR dan juga KZ Ya menarik untuk MDKA ini Masih layak untuk di hold Apalagi teman-teman yang sudah ambil di level 2200an ya Ketika dia ngeswing Teman-teman mungkin ya Ada yang sudah take profit ya guys ya Di 2900an ketika dia sudah naik 27% Tapi mungkin ada juga yang ambil di area 2500an gitu ya Dan masih hold sampai saat ini Nah ini karena memang untuk saham swing aja guys ya Karena MDKA memang belum bagi dividen seperti itu Potensi cuannya ya 27 sampai Sorry 15 sampai 27 persenan ya untuk saham MDKA Dan kalau misalkan memang lanjut naik lagi Ini potensi capital gainnya masih cukup tinggi guys ya Ada resistance sampai di 3580 Jadi potensi cuannya bisa sampai 40 persenan Jika MDKA lanjut uptrend lagi Seperti itu guys ya untuk MDKA Sebenarnya ini saham yang menarik ya Untuk melakukan swing trade ya guys ya Karena memang kenaikannya Ketika dia naik ya Karena harga komoditas yang sedang tinggi Ini bisa cuan luber gitu guys ya Di saham MDKA ini Oke guys kita akan lanjut ya Bahas saham selanjutnya Karena MDKA ini masih akum ya Jadi masih punya potensi untuk lanjut naik lagi Selanjutnya kita akan bahas saham MBMA guys Merdeka Battery Materials ya Ini adalah salah satu saham produsen Baterai kendaraan mobil listrik ya Jadi kita melihat potensi untuk MBMA ya Hari ini ada kenaikan 8 persenan ya guys ya Di MBMA sempat naik ke 685 Closing di 670 Dengan adanya big akumulasi Dan MBMA ini memang masih sangat uptrend Nah teman-teman bisa memanfaatkan area higher low Untuk saham-saham yang sedang uptrend Contohnya untuk MBMA di level 525 Ini menjadi area higher low yang cukup baik ya guys ya Untuk re-entry lagi Misalkan teman-teman buy on weakness disini guys ya Di area oversoldnya Nah teman-teman tinggal di hold aja Kalau misalkan memang yakin sahamnya akan diakumulasi kembali Nah ketika teman-teman misalkan take profit ya guys ya Dengan potensi cuan 22 persen Maka teman-teman bisa re-entry lagi di area higher low Di sekitar 520-an Ini teman-teman ya tinggal dipastikan aja area higher low-nya di mana Nah hari ini ya karena closing di 670 Maka potensi cuannya sebesar 27 persen Jadi untuk saham seperti MBMA, MDKA Ya meskipun memang tidak bagi dividen Tapi memang daya tariknya ini cukup bagus ya Untuk kita cari capital gain di saham-saham yang Memang seringkali diakumulasi oleh investor asing Ya apalagi ketika volumenya juga mengalami kenaikan Maka potensi untuk naik lagi ini cukup tinggi Oke guys untuk MBMA Ya hari ini ada big akumulasi dari investor asing Jadi hari ini MBMA-nya net buy ya Seolah investor asing ada TP, AK, Z, PBK, JPXA dan juga KK Menarik untuk MBMA ini masih sangat layak untuk di hold